Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar meminta agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat aksi unjuk rasa di Ponpes Al-Zaitun. Sebagai gantinya, kegiatan demo itu sebaliknya diganti menjadi kegiatan yang bersifat audiensi. Fahri Siregar menilai kegiatan bersifat audiensi ini jauh lebih efektif ketimbang demo. Sehingga kita bisa bertukar informasi baik dari asri maupin pihak kepolisian dengan jauh lebih baik. Ujar Fahri di Mapolres, Kamis, 20 Juli 2023, seperti yang terjadi hari. Ini, kata Fahri, demo batal digelar dan diganti dengan aktivitas audiensi, pihak dari asri pun mendapat keterangan informasi perihal proses kasus dugaan tindak pidana terhadap pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang yang kini sudah naik tahap penyidikan. Termasuk saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan, begitu pula polisi yang mendapat informasi dari asri, Informasi itu penting untuk mendalami proses penyidikan yang tengah dilakukan bares krim Polri. Kami juga meminta kepada asri untuk sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indramayu. Ujarnya, di samping itu, Fahri menjelaskan dengan batalnya rencana demo hari ini membuat tidak ada penjagaan yang dilakukan polisi di Ponpes Al-Zaitun. Kami hanya melakukan patroli rutin. Seperti biasa, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!